Inggris menguasai separuh bumi. Di luar jangkauan mereka di Laut Cina Selatan terdapat sebuah pulau hutan tiga kali besarnya dari Inggris. Dipimpin oleh Sultan Brunei merupakan pusat kerajaan luas yang terbentang ribuan mil. Kayahat emas, batu bara dan rempah-rempah. Wilayah itu berkecamuk perang. Saat penguasa Melayu dan pemberontak suku Dayak menentang kegagalan Brunei melindungi mereka dari Prampeklanun, Kepulauan India Timur Kalimantan. Pada suatu hari, singgallah seseorang dari Inggris bernama James dengan kedua saudaranya yang bernama Charlie dan Arthur. Mereka pun masuk ke hutan. Baru beberapa langkah masuk, mereka dihadap oleh suku Dayak, orang asli penduduk Pulau Kalimantan. Kala itu Kalimantan yang memiliki kekayaan alam dikerola dan dikuasai oleh Sultan Brunei. Namun sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh bajak laut. Sultan Brunei dan para warga pun dibuat kawalahan oleh serangan bajak laut itu. Dengan kedatangan James dan saudaranya membuat warga curiga. Apakah James juga merupakan komplotan yang akan menyerang mereka? James pun menjelaskan mereka hanya berbetualang. Tidak ada niatan untuk menjejah atau melakukan penyerangan. We actually brought to Prince Barudin. Who will this say? Assalamualaikum. Ya, do you push? I am Prince Makota, the Governor of Sarawak. Waalaikumsalam. Rabbi. James dan kedua saudaranya dibawa menemui Raja Sarawak yang bernama Pangeran Badarudin. Ia adalah utusan Sultan Brunei untuk mengelola Sarawak. Selain itu ada juga Pangeran Makota yang menjabat sebagai gubernur Sarawak. Kedua penguasa ini merupakan saudara yang suatu saat akan naik tahta untuk menjadi Sultan Brunei. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. If only menyerang. Do all English lords speak the language of God? Nob, that will come to Sultan of Brunei. Do you come on behalf of England? James pun menjelaskan apa tujuan ia datang ke sana. Namun perbincangan mereka harus terhenti karena azan berkumandang. Pangeran pun meminta waktu untuk beribadah. Do you know our Quran? Then you know that you must leave him. Di saat menunggu James dan kedua saudaranya membicarakan apa yang akan mereka lakukan di pulau itu. James yang seorang penjelajah berniat akan mempelajari budaya dan menjelajah seluruh pulau. Perbincangan mereka terdengar oleh Badarudin yang membuat mereka percaya kalau James dan kedua saudaranya tidak akan membuat kekacauan di pulau. Willis Gartil. I'm the Lord still the orang guy. How long till they see her out that I am a fraud? And why they might come back to England? Did I? Even marriage? Do you know this? James pun dibawa ke sebuah desa yang tidak jauh dari sana. Saat di perjalanan Charlie melihat perahu yang terbatar, pangeran mahkota pun menjelaskan. Sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh bajak laut yang mengakibatkan terjadinya keributan suku lain juga. Kerasa penasaran James ingin melihat lebih dekat para pemberontak itu, dia pun berjalan ke arah sana. Mereka terjadi melihat daerah itu sudah dibuat adak-acakan oleh bajak laut. Ada satu orang yang berusaha kabur namun tertangkap oleh mereka. Orang itu mereka bawa ikut ke tujuan mereka. Singkat cerita malah pun poek. Akhirnya sampailah di tujuan mereka. Sambutan yang beriah pun dilakukan untuk keretangan mereka. Di sana James melihat seorang penari cantik yang membuatnya langsung jatuh hati dan hal tersebut membuatnya murak dari perahu. Kemudian mereka pun berpesta hingga larut peding. Kesokannya James memulai kehidupannya di Sarawak. Ia berusaha ramah dan baik pada semua warga. Agar dirinya bisa diterima baik oleh warga peribumi. James dan kedua saudaranya kemudian menemui pangeran mahkota di pinggir sungai. Tujuannya adalah untuk bertukar hadiah agar hubungan Brunei dengan Inggris tetap harmonis. James memberikan senjata api pada pangeran mahkota. Sedangkan pangeran mahkota memberikan kepala manusia untuk James. Meskipun James sudah menolak, namun pangeran tetap memanggap manusia di hadapan James langsung. Kelo! Excuse me, Tuan. Prince Mahkota is here. Setelah itu James kembali ke kapalnya. Ia dihitungi oleh pangeran mahkota. Karena saat itu, mahkota tahu kalau Inggris mempunyai armada militer yang kuat. Yang meminta armada itu untuk melawan para pemberontak di Sarawak. Sebagai imbalnya, mahkota akan memberi James beberapa spesimen langka dari pulau itu. Dan pada akhirnya, James pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Malam harinya, mereka mulai untuk melakukan perlawanan pada para pemberontak. Rekan James dari Chinese juga siap membantunya untuk melancarkan serahan ini. Ia bernama Madame Lian. Ini bebegupna. Ia sudah membawa beberapa pasukan dan peralatan perang. Lian berpenggap di seluruh tempat, dan saya berpenggap di seluruh tempat. Hari berganti, mereka pun mulai menyerang markas pemberontak. Di tengah perjalanan mereka dihujani oleh busur panah. Mahkota pun memerintahkan untuk melakukan penyerangan menggunakan beriam. Namun saat diteluk-teluk, para pemberontak itu malah mengibarkan bendera putih, yang artinya mereka sudah merah. James merasa ada yang aneh. Ternyata mahkota tetap melancarkan serahan beriam, meskipun James sudah memperingatkan agar tidak menyerangnya lagi. Selangan pun terus berlanjut, hingga mereka memasuki kawasan pemberontak. Namun warga di sana tidak berdaya di hadapan mereka. Menjaga diri saja tidak terlihat mampu, apalagi untuk melakukan pemberontakan. Dari sini, James mulai ragu kalau ada bajak laut dan pemberontak di pulau ini. Seiring berjalana waktu, James dan pangeran Badarudin semakin dekat dan akab. Bahkan pangeran menawarkan jabatan gubernur pada James. Ia menjelaskan kalau dirinya dan pangeran mahkota sedang memperbutkan tahta Sultan Brunei. Ia juga menjelaskan kalau mahkota meminta James untuk menyerang warga, agar mahkota bisa merebut hati Sultan. Dari sini, akhirnya James tahu kalau pangeran mahkota mempunyai niat jahat. Keesokan pagi, pangeran mahkota sudah siap akan mengeksekusi para warga yang dianggapnya pemberontak. Untuk dijadikan bukti pada Sultan, James pun langsung menghentikan pangeran mahkota. Ia mengatakan kalau dirinya sudah menyetujui tawaran dari pangeran Badarudin, yaitu untuk menjawab sebagai gubernur Sarawah. Tentu saja, pangeran mahkota merasa dihiangati oleh pangeran Badarudin. Beberapa waktu berlalu, akhirnya James diangkat menjadi gubernur Sarawah. Ia berjanji akan membasmi kekerasan yang dilakukan oleh petinggi selama ini. Seorang penari yang James sukai juga akan mengabdikan dirinya pada James. Penari itu bernama Fatima. Ini si gelisna. Pada suatu hari, James dilantik di Kesultanan Brunei. Saat perantikan itu, tiba-tiba mahkota datang. Ia marah karena tidak terima jabatannya digantikan oleh James. Apalagi James bukanlah warga peribumi. Sekarang James sudah resmi menjadi gubernur Sarawah. Ia juga sudah menikah dengan pujaan Hatina, yaitu si Fatima. Saat malam pertamanya dengan Fatima, Arthur membuat sedikit keributan kalau ia ingin kembali pulang ke Inggris. Ia kecewa pada James karena tiba-tiba menjadi gubernur di sana. James mengatakan kalau dirinya sudah terlanjur cinta dengan Sarawak. Ditambah ia juga menemui wanita yang dicintainya, yaitu si Fatima. Jadi James memutuskan untuk tinggal dan menetap di sana. Charlie yang merupakan anak Arthur pun mau tidak mau harus ikut pulang bersama sang ayah. Coba mencivilisasi mereka. Dan mungkin kita bisa... ... ... Beberapa tahun kemudian, setelah James menjadi gubernur, kehidupan di Sarawak menjadi lebih tenang dan aman. Ia juga menjalin kerjasama dengan negara tetangga seperti Singapura, yang membuat kehidupan warga Sarawak lebih sejahtera. Saat itu James melihat perahu dengan sekelompok orang Inggris datang, yang ternyata itu adalah Charlie. Kini Charlie yang sudah menjadi bagian militer Inggris datang untuk memujungi James. Yang kebetulan tempat singgah kapal Charlie dekat dengan Sarawak. Pada akhir esokan pagi, James menemukan sebuah maya terapung di sungai. Walga percaya kalau hal itu perbuatan dari siluman ular. Namun James tidak percaya dengan hal tersebut, karena James berpikir siluman hanyalah tahayul atau mitos. Ia berpikir kalau hal ini dilakukan oleh makota yang masih dendam pada James. James membicarakan masalah ini pada Charlie. Ia meminta bantuan pada Charlie dan pasukannya yang kebetulan sedang berada di dekat Sarawak. Dengan imbalat emas dan beberapa hasil alam lainnya untuk pasukan Inggris. Malam nak, James menemukan lagi warganya yang meninggal. Karena itu, James meminta agar pasukan Inggris segera datang. Arthur pun datang bersama istrinya. Tak hanya Arthur, kapten kapal perang Inggris juga datang ke sana. James menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Di tengah sambutan itu, orang Inggris mengatakan kalau warga sekitar masih primitif. Berengar hal itu, Fatima tersinggung. Ia pun meninggalkan James dan kembali ke kampungnya. Saya ada kawal dengan kawal yang tersebut. Mereka bisa menghancurkan negara-negara yang sangat mudah. Dan kita akan menghubungi saya. Saya tidak pernah bisa jadi Inggris. Dia tidak bisa. James yang terlalu memikirkan hal itu akhirnya jatuh sakir. Makota pun memanfaatkan hal itu untuk melakukan serangan. Arthur harus menjadi korban dalam serangan tersebut. Kepalanya dipenggau dan ditancapkan pada kayu. Tak hanya Arthur, pangeran berdaruri juga menjadi korban atas serangan itu. Beruntung James masih selamat ditemukan oleh Charlie sedang terapung-apung di sungai. Charlie meminta pada Kapten Kepal untuk membantu Sarawak mengatasi serangan ini. Namun si Kapten tidak peduli dengan hal itu. Dia membiarkan mereka saling bertempur hingga keduanya lemah. Bisa saat mereka sudah lemah, Kapten Ford bisa masuk untuk menjejah tanpa halangan. Austin akan datang. Rizzo. Dia masih lebih. Bendengar perkataan si Kapten, James sadar kalau keberadaan pasukan Inggris tidak akan berguna. Dia harus menangani masalah ini sendiri tanpa bantuan Inggris. James bingung harus dari mana memulainya. Saat itulah Fatima datang kembali pada James. Dengan kehadiran wanita tercinkana, James menjadi semangat dan yakin bisa menyusahkan masalah Iyut. Malam harinya, ia mulai serangannya. Pasukan Mahkota kewalahan karena pada malam itu mereka sedang merayakan kemenangannya. Mahkota menyerah dan meminta ampun pada James. Namun James yang sudah terlanjur kecewa memenggal kapala Mahkota saat itu juga. Pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh pasukan James. Kembalinya James disambut hangat dan meriah oleh para warga. James Broke, Raja Sarawak Kapten James Broke dimahkotai sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei pada 18 Agustus 1842. Dan dia memerintah selama 26 tahun memulai perang seumur hidup untuk mengakhiri perompak, perbudakan, dan perburuan kepala. Atas keberaniannya merawan perompak Kalimantan, Ratu Victoria mengangkat Tuan James Broke jadi kesatria pada 1847. Tahun 1845, setelah ia menentang ambisi kolonial Inggris, Broke diadili atas pembunuhan oleh Parlemen Penjelidikan. Broke mengaku, tak bersalah juga tak berdosa. Ia bilang Inggris tak punya kuasa menghukum ia sebagai Raja Sarawak negara yang berdaulat. James dan Fatima dipersatukan dengan ritual lokal. Mereka memiliki satu orang putri. Tahun 1867, James secara resmi mengakui putra haram Inggrisnya, yang namanya diganti George Broke, Tuan Charles Broke, Raja Sarawak II. Setelah James meninggal pada 1868, keponakannya Raja Charles memerintah Sarawak sampai kematiannya pada 1917. Putra Charles jadi pemimpin sampai Jepang menyerang dalam Perang Dunia II. Satu abad setelah James tiba, Sarawak jadi koloni Inggris pada 1946. Dan membentuk Federasi Malaysia pada 1963. Dan film pun mamat. Mengikuti langkah Jotasim dan Iko Wais, nampaknya para pemeran Indonesia semakin banyak terlibat dalam proyek film Hollywood. Kali ini, Atika Hasiholan, Samo Rafael, dan Yusuf Mahardika tampil bersama dalam film ini. Di bawah arah sutera Michael Hausman yang telah menyutadarai klip musik milik penyanyi ternama seperti Kenya West dan Madonna. Film Age of the World adalah film drama yang cukup bagus dengan mengambil latar belakang Sir James Broke, Raja Kulit Putih pertama di Sarawak. Suasana abad ke-19 di Sarawak cukup detail ditampilkan. Namun film ini tidak diperbolehkan untuk dilihat anak-anak.